Gubernur Jambel Haris menyampaikan bahwa program pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTP mendapatkan hasilnya pembuaskan. Hal ini disampaikan Al Haris saat panen perdada kelapa sawit pada pembukaan lahan tanpa membakar di Desa Baru, Kejabatan Bestong, Kabupaten Buarujambi. Gubernur Jambel Haris turut serta melakukan panen perdada kelapa sawit di Desa Baru, Kejabatan Bestong, Kabupaten Buarujambi. Pada Kamis 25 Juli 2024, Gubernur Al Haris mengatakan pembukaan lahan berkebudan tanpa membakar merupakan salah satu aksi nyata untuk meminimalisir kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga, kegiatan yang dilakukan ini adalah wujud aksi bersapa atau kolaboratif pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebudan bersama masyarakat petadi, pelompok tadi, serta semua pihak yang berkontribusi. Ya, bahwa ini adalah kebun atau kebun lahan masyarakat yang kami tanam waktu yang lalu, dan alhamdulillah ini dari dana komis Jambi dari proyek PLTB, ya, pembukaan lahan tanpa bakar. Alhamdulillah dari pembukaan lahan tersebut, hari ini sudah bisa dipanen, selama lebih kurang 30 bulan, dari mulai kamu tanam waktu 2 hari, ini sudah bisa membuatkan hasil. Artinya, bibit sawit kita ini diikuti oleh lahan yang bagus, mungkin tidak bagus perawatannya, maka hasilnya juga bagus, jadi buahnya berbiasa, berbiasa, berbiasa. Nah, ini juga semangat dibagi para petani kita segera untuk pertani, untuk pekebun, sehingga lahan-lahan kita nanti produktif, jadi ada lahan yang lalu. Gubernur Laharis mengungkapkan dalam upaya menguragi atau meminimalisir kebakaran hutan dan lahan, pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi telah menerbitkan peraturan daerah dober 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mendesain perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi dengan berbagai rencana pembangunan daerah yang terangkum dalam peraturan daerah Provinsi Jambi dober 4 tahun 2023 tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau atau Green Growth Plain. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.